ini akan dibahas tentang tata dua yang pertama yaitu adalah fishpens yaitu dia membekukan sebelum itu kita mencari nilai total ini sama dengan jumlah dikalikan harga udah tekan enter nah jangan lupa diberi format accounting karena ini tadi sudah saya beri format accounting nah tarik ke bawah otomatis dia akan langsung ke bawah nah lalu jangan lupa untuk tanggal belinya kita ubah formatnya jadi tekan CTL shift panah bawah klik kanan format cell kita pilih custom oke kita ubah dulu di bagian sini ya apa semuanya kita di dulu dan tiga jenya empat udah tekan Oke nah setelah itu kita beri fitter itu dua cara ya fitter ya yang pertama di tab home ini namanya short and fitter ini fitter cara kedua di tab data ini fitter di grup short and fitter saya beri fitter dulu oke kemudian kalau udah selesai semua kita langsung ke fishpens fishpens yang pertama ada di tab view nah ini dia freezepens kita coba yang top row jadi top row itu paling atas baris nah kita geser ke bawah otomatis untuk judulnya dia tidak ikut ke geser nah tetap itu namanya freezepens nah kita kembali lagi kita coba yang kedua kedua yaitu ada freeze first column jadi column pertamanya dia di freeze nah 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 kalau geser ke bawah dia tetap ikut kalau post column dia tuh geser ke kanan maka kolom pertamanya dia tetap nah gitu kita kembali lagi kita kembali lagi tekan ya dan freezepens maka dia kembali seperti semula kita kita untuk nama kolomnya nama judulnya dia tetap tapi kolom A sama kolom B nya dia ketika di geser ke kanan dia tetap maka kita klik di C2 karena C2 kenapa karena untuk baris pertama dia tetap sedangkan kolom A dan kolom B nya dia tetap atau di freeze jadi klik di C2 ya C2 ini freezepens kita pilih yang ini freezepens nah kita geser ke bawah maka untuk barisnya tetap nah geser ke kanan maka kolom A sama kolom B nya tetap nah geser ke atas lagi nah tetap seperti itu itu freezepens ini berguna ketika datanya sangat banyak jadi kita lebih efisien untuk mengejarkan atau mencari data jadi yang data yang penting kolom yang penting yang sebelah kiri kita di freeze sama judulnya barisnya di freeze otomatis kita lebih enak mengejarkannya seperti itu itu penjelasan tentang freezepens material berikutnya yaitu tentang pembulatan jadi kita klik di sheet pembulatan ini nah disini pembulatan ada int int long long down dan long up langsung aja untuk int itu kita pakai ini int number nya langsung aja ini 4 tekan tab nah kita buat tata tengah dulu oke untuk run down oke run maksud saya jadi di run ini tekan ketik run nah number nya tetap ini ya A4 jangan lupa diberi sel absolute yaitu tekan F4 atau Fn F4 satu kali nah satu lagi misalnya kalau disini adalah koma maka disini koma kalau yang disini ada titik koma maka pakai titik koma nah bubong ini pakai koma maka disini pakai koma untuk number digit nya klik di B4 tekan tab oke kita ini ya tekan inggris desimal bilangannya sesuai dengan ini jadi harus ada 7 digit di belakang angka bulat ini baru 1 2 3 4 5 6 7 nah kita buat data tengah oke untuk round down juga sama jadi klik ini sambangan round down nah 4 jangan lupa diberi sel absolute tekan F4 atau Fn F4 sebanyak satu kali ingat pemisahnya ini pakai apa kalau disini koma maka pakai koma kalau disini titik koma pakai titik koma nombor digit nya pakai yang ini tekan tab aja tung kita buat 7 digit ds 3 4 5 16 sampai yang terakhir adalah roundup nomor dikitnya sama di A4 jangan lupa diberi sel absolute yaitu tekan F4 atau Fn F4 sebanyak 1 kali lalu ingat lagi pemisahnya ini pakai apa kalau ini pakai koma maka ini koma kalau ini titik koma pakai titik koma nomor dikitnya sama kemudian tekan tab sama 7 digit 2, 3, 4, 5, 6 7 kita buat ke tengah kemudian dari sini di blok tarik ke bawah untuk round itu dia angka 5 maka dibuatkan ke atas itu runnya sedangkan round down apapun angkanya misalkan angka 5 6, 7 dan sebagainya dia diturunkan ke bawah itu round down sedangkan round up round up itu apapun bilangannya akan dibuatkan ke atas jadi misalkan ini ya kita lihat di pecahan yang kedua ini angka 4 tetap 7 titik 15 atau 7,15 ini juga sama sedangkan ini 4 dia diberikan ke atas segitu ada fungsi dari round up itu penjelasan singkat tentang pembulatan mantan yang berikutnya yaitu data validation yang kedua jadi klik di sheet ini validasi nah di validasi disini ada aturannya nim itu maksimal hanya boleh disi dengan 5 karakter sedangkan nama dia boleh disi dengan maksimal 25 karakter untuk alamat itu minimal dia 20 karakter dan maksimal antara 100 karakter sedangkan jurusan itu hanya boleh diisi dengan jurusan itu ini informatika elektro dan akutansi itu jurusan sedangkan periswa itu berpisah antara 3 juta sampai 4 juta 500 untuk pengisiannya ini tetap biarkan seperti ini kita geser ke ini kanan dia ada name langsung negashen nah kita pilih yang textlang karena datanya diganti equal to ini ketikan 5 nah untuk input message di sini kita isi ini batun juk pengisian name untuk input message pengisian name harus 5 karakter nah seperti ini sudah kita ke error karat ini ketikan ini salah untuk error message nya kita bisa each chicken seperti ini name harus 5 karakter nah seperti itu kode oke nah ini disini ketunjuknya kita keser kemudian kita keser ke nama nama data validation masuk ke setting dulu di setting kita pilih text rank nah disini text rank nya kita pake yang namanya karena kurang dari 25 kita pake yang less than 2 equal to jadi kurang dari sama dengan 25 maksimumnya udah untuk input message nya sama nama input message nya itu untuk detail nya jadi pengisian nama maksimal 25 karakter untuk error alert nya salah itu message nya jadi nama yang anda masukkan lebih 25 karakter udah oke nah ini udah muncul maksimal 20 karakter sekarang kita ke bagian alamat alamat ini sama kita pakai total variation settingnya kita pakai text rank nah disini pakai between karena minumnya minimumnya 20 maksimumnya adalah 100 udah input mesetnya sama detailnya disini ketikan alamat untuk input mesetnya bisa seperti ini jadi pengisian alamat minimal 20 karakter maksimal status terus untuk error artnya kita tetap pesannya pakai stop untuk error art mesetnya selamat menikmati senyasa aja minimal 20 karakter dan maksimalnya 100 kode oke untuk ambil kita keseran ya nah ini untuk jurusan kita pakai namanya wish jadi sama data validation settingnya kita pakai list source-nya kan ini tipe kerja di L14 eh L15 sampai L17 untuk input message-nya sama input message-nya nah nah seperti ini untuk error rate-nya tetap kita pakai salah setiap ini pakai stop data-nya salah untuk error message-nya seperti ini oke 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 jualan tidak setiap di belian oke kita coba nah udah ada kan oke saya kata sedikit oke yang terakhir beasiswa beasiswa ini sama kita pake yang namanya whole number ini dia whole number nya di whole number ini kita pake between kita ketikan 3 juta maksimumnya 4 juta 500 kalau sudah untuk input message nya seperti ini terima kasih terima kasih Untuk empat. Mifid. Nah seperti ini jumlah nominal biasanya se-3 juta rupiah sampai dengan 4.500.000. Untuk error alertnya setelahnya kita sama pakai stop jatuhnya salah. Untuk error message nya. Nah jumlah nominal tidak sesuai ketentuan. Oke kita lanjut ke pengisian. Kemudian data pertama ini adalah 121101. Nah kita harus alert 3 karena tidak sesuai. Maka intapos adalah ini saya contohkan. Tentap. Nah kita masuk. Untuk namanya adalah adiansa. Saya coba. Kita tutupkan tab. Untuk armad nya. Kita ketikan lagi. Di sini adalah Jalan Gayung Sari Barat. Nah tekan tab. Berhasil. Untuk jurusannya. Selain tadi. Ini adalah informatika. Yang terakhir. Yang terakhir. Adalah. Namanya 3 juta. Nah. Tuan. Jangan lupa. Untuk formatnya. Untuk formatnya. Kita pakai namanya accounting. Nah. Oke. Accounting untuk rupiah. Nggak ada di sini. Maka kita pakai ini di sini. Nah. Mall accounting format. Nanti di sini cari namanya. Rupiah. Oke. Nah. Ketemu. Oke. Nah. 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 Ini contoh. Satu data. Nah. Tugas kali. Nanti. Bisa dilanjut sendiri. Sampai dengan tujuh data. Nah. Itu. Penjelasan tentang validasi data. Matari terakhir tentang. Data. Dua. Sekian. Dan terima kasih. Dan terima kasih. Oh. Nanti per